Kemudian bertempatan dengan hari lalu lintas ke-66 yang diperingati setiap 22 September di sejumlah daerah digelar vaksinasi COVID-19. Seperti di Brebes, Polres Brebes menyediakan 2.000 dosis, sedangkan di Magelang, Polres tempat mengelar vaksinasi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan sasaran para pengendara yang melintas. Ke Polres Brebes, AKBP Faisal Febrianto menyampaikan kegiatan vaksinasi COVID-19 ini merupakan rangkaian hari lalu lintas ke-66. Untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi, terlebih capaian vaksinasi di Brebes sampai dengan saat ini masih tergolong rendah. Vaksinasi ini akan dilakukan secara berkesinambungan untuk terciptanya kekebalan komunal sehingga masyarakat dapat beraktifitas secara normal. Sementara dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, vaksinasi baru tercapai 300.000 dari jumlah penduduk Brebes yang mencapai 1.500.000 orang. Di Magelang, rangkaian hari lalu lintas digelar vaksinasi di perbatasan Yogyakarta dengan Jawa Tengah, tepatnya di Jebatan Salam, Kabupaten Magelang. Petugas Atlantas Polres Magelang menghentikan pengendara yang melintas untuk diedukasi terhadap pentingnya protokol kesehatan dan vaksin COVID-19. Pengguna jalan yang sudah divaksin dan sudah terdaftar dalam aplikasi peduli lindungi diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sementara bagi yang belum, langsung mendapatkan vaksin dosis pertama dengan jenis Sinovac. Hingga kini pemirsa kepolisian Resort Magelang sudah mendistribusikan vaksin lebih dari 61.000 dosis.